Jenazah siswa kepolisian di SPN Polda Lampung, Advent Pratama Telaum Baunah, selesai diautopsi di RSUP Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Nias Selatan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Jenazah Advent Pratama telah dimakamkan di Nias Selatan oleh keluarganya. Usai menjalani autopsi di RSUP Adam Malik Medan pada 17 Agustus lalu. Autopsi jenazah Advent dilakukan di RSUP Adam Malik Medan setelah keluarga meminta autopsi ulang karena dinilai adanya kejanggalan atas kematian korban. Begitu kita terima surat permohonan autopsinya dari Polda Lampung, kita langsung melakukan proses autopsi di tanggal 17 Agustus. Untuk hasilnya sendiri sampai saat ini belum selesai, tetapi nanti kalaupun hasilnya sudah selesai, hasil tersebut akan kita serahkan ke Polda Lampung. Nah, jenazahnya sudah langsung diantar ke Nias atau masih serah? Iya, setelah proses autopsi selesai di tanggal 17 Agustus, jenazah langsung dibawa ke kampung halaman. Sebelumnya, Advent Pratama telah umbauna seorang siswa kepolisian yang tengah menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung meninggal dunia. Advent meninggal dunia diduga tidak normal, bukan karena terjatuh, tetapi korban diduga mendapat siksaan dari seniornya. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews melaporkan.